Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Intro Belum lama ini viral di media sosial video seorang yang sedang mengisi bahan bakar. Uniknya saat mengisi bahan bakar, tangki tersebut juga diisi dengan minyak goreng. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok atwiahmadi96, terlihat kijang lawas bermesin diesel tersebut diisi dengan minyak goreng sebelum mengisi solar di SPBU. Didi Ahadi, dealer technical support department head PT Toyota Astra Motor, mengatakan tidak tahu cairan tersebut apakah benar minyak goreng atau lainnya. Dari komentar pada unggahan tersebut, ada yang mengatakan bahwa penambahan minyak goreng pada mesin diesel mobil lawas dapat membuat tarikannya menjadi ringan. Dikutip dari kompos.com, mesin diesel pengguna solar Stanley menurut Tri Yuswijayanto, dosen teknik mesin Institut Teknologi Pandung, mencapur solar dengan minyak goreng tidak menimbulkan dampak apa-apa. Tri menambahkan, kalaupun minyak goreng yang digunakan sampai 30%, seperti B30 sekarang mesin tetap bisa berjalan. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post, dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video. See ya!